Setelah beberapa tahun dia meninggalkan Tuhan Yesus, akhirnya kita mendapatkan kabar bahwa dia sudah sakaratul mau, kawan-kawan. Sebagai orang yang sering tampil di Youtube seperti saya, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mau ku bilang turut berduka cita untuk apa? Untuk apa aku turut berduka cita? Seandainya dia orang Kristen, itulah yang ditunggu-tunggunya agar dia langsung masuk surga. Tetapi karena dia telah meninggalkan keselamatan itu, dia telah meninggalkan Tuhan Yesus, aku hanya bisa mengucapkan selamat menikmati siksa kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal, ya. Di channel keselamatan kita, Hidayah Maulaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar, akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kerjang-kerjang. Akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping, ya. Ya, ini sebenarnya saya agak malas. Cuman mau nggak mau harus saya sampaikan. Ya, biar ini jadi pelajaran. Dan supaya teman-teman tahu, terutama teman-teman Kristen, ya. Agar kalian melihat sikap dan cara polemikus Kristen, misionaris, dan juga berpendeta. Dalam menyikapi hal-hal yang terjadi, ya. Terutama dalam hal tentang kematian. Bersama kita ketahui, ya. Kemarin, seorang guru, ya. Bisa dibilang guru. Dan seorang pejuang Islam yang luar biasa, yaitu Ko Indra Stephen. Sudah duluan, ya, mendahului kita kembali ke sisi Sang Kalim. Dan bagi umat Muslim, ya, tidak ada yang perlu kita ratapi, ya. Tidak perlu kita sedihkan. Karena, pada dasarnya, semua manusia akan kembali ke tempat asalnya. Bumi ini, ya, atau tempat kita berada sekarang, tidak lebih daripada tempat ujian. Tetapi, rumah asli kita nanti di sana. Ya, rumah asli kita nanti di akhirat. Ini hanya sementara tempat kita dites. Ya, kemana nanti kita akan masuk. Setelah kita meninggal, apakah kita akan masuk neraka atau kita masuk ke jana. Jadi, semua tidak perlu diratapi. Tetapi, ya, kita bisa melihat bahwa polemikus Kristen ini menjadikan hal ini suka cita. Banyak sekali polemikus Kristen ini yang menjadikan kematian dari Kostepen, ya. Meninggalnya Kostepen ini sebagai satu kabar suka cita. Ya, ada Louis Prasetyo, ada Rudy Walabu, ada si General Ikim, itu, ya. Terus, yang lain-lain. Saking banyaknya, gitu. Saya sebenarnya tidak mau bahas semua. Cuma, ada beberapa orang yang saya rasa perlu kita soroti, ya. Perlu kita soroti. Dan salah satunya adalah si anak Batak. Ya, teman-teman akan dengar bagaimana, ya, statement-statement anak Batak yang begitu luar biasa. Ya, karena memang dia ini adalah penghujat. Dan saya harap, ya, sekali lagi saya ingatkan, saya harap video-video tentang hujatan anak Batak bisa teman-teman bantu share agar ada penegak hukum, pejabat negara kita yang mendengar. contohnya mungkin Mbak Be Aldo, ya, mungkin ada juga tim dari Ustadz Abdul Somad, ya, ataupun petinggi negeri ini yang menonton, mendengar. Sehingga, ya, sehingga orang-orang bisa lihat bagaimana kelakuan si anak Batak dan, ya, silahkanlah teman-teman yang ngambil kesimpulan sendiri, gitu kan, biar orang-orang tahu. Kita bantu viralkan. Kita bantu viralkan hujatan yang dibuat oleh para polemikus Kristen ini. Ya, kita tujuannya hanya membantu memviralkan karena dia pengen terkenal, ya. Dan di sini teman-teman akan lihat bagaimana anak Batak terus-terus mengatakan bahwa oh, Kostepen itu bukan sama bidadari, ya. Kalau yang lain kan bilangnya dia lagi sama bidadari, jangan lupa bawa Viagra, gitu kan. Ya, Lidara, Pak Bombom, ya, itu paling bersuka cita lah. Semua menjele-jelekan. Ya, tetapi si anak Batak ini dia sebagai seorang penghujat sejati, tentu saja dia nggak mau sama dengan polemikus Kristen yang lain. Ya, kalau polemikus Kristen yang lain kan menyampaikan dengan satir, ya. Oh, selamat bertemu bidadari, gitu. Jangan lupa minum Viagra biar kuat, gitu kan. Ya. Terus dia bilang jangan lupa gayanya dan bla-bla-bla hujatan-hujatan seperti itu yang kurang lebih mirip-mirip, ya. Copy paste. Tetapi kalau si anak Batak, ya, dia menunjukkan kelasnya sebagai penghujat yang berbeda. Dia tidak mau meniru hujatan yang dibuat oleh teman-temannya, dia buat yang sendiri. Ya, dia buat sendiri, itulah dia bilang Kostepen ini sedang tersiksa di alam kubur, dia bilang. Sedang mengalami siksa kubur. Dan anak Batak bisa merasakannya. Ya, dia bilang dia bisa merasakan hal itu. Untung bukan dia bilang, ya, kalau dia bermimpi ketemu dengan Kostepen atau dia mimpi ya bagaimana kondisi alam kubur, gitu kan. Karena kan mereka ini bisa halu-halu. Tetapi ada bagusnya, kalau dia mengakui bahwa dia melihat alam kubur, ya. Ada siksa kubur, artinya dia mengakui bahwa Islam yang benar, gitu kan. Secara nggak langsung dia harus mengakui bahwa ternyata apa yang dikatakan, ya, di Quran itu semua benar. Beda sama Oten, gitu. Yang dia katakan nggak terjadi semua. Mau nggak mau ya, standarnya harus seperti itu. Oke, kita akan dengar dulu. Ya, dan bagi teman-teman yang tidak tahan, mending di-skip. Tetapi saya mohon, ya, dibantu share biar orang tahu bagaimana kelakuan dari polemikus-polemikus Kristen, ya. Bagi yang nggak tahan, mending ditutup aja. Ini videonya juga nggak lama. Ya, cuman sekitar tujuh menit lebih, ya. Tujuh menit lebih. Atau teman-teman bisa skip. Ya, yang nonton bisa skip. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana Ocehan dari si anak Batak ini. Bagaimana dengan kawan kita, saudara kita yang telah masuk ke dalam kerajaan iblis, yaitu Stephen Indra Wibowo. Dulu dia penganuk katolik, setelah beberapa tahun dia meninggalkan Tuhan Yesus, akhirnya kita mendapat kabar bahwa dia sudah sakaratul mau, kawan-kawan. Sebagai orang yang sering tampil di Youtube seperti saya, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mau ku bilang turut berduka cita untuk apa? Untuk apa aku turut berduka cita? Seandainya dia orang Kristen, itulah yang ditunggu-tunggunya agar dia langsung masuk surga. Tetapi karena dia telah meninggalkan keselamatan itu, dia telah meninggalkan Tuhan Yesus, aku hanya bisa mengucapkan selamat menikmati siksa kubur. Hanya itu yang bisa aku sampaikan kepada Koko Stipen Indra Wibowo. Selamatlah Koko, selamat menikmati siksa kubur. Saat ini kau telah menjadi warga kerajaan iblis. Dan aku bisa merasakan apa yang kau alami saat ini. Tetapi apa yang kau alami saat ini di alam maut, itu belum seberapa lah. itu belum seberapa dibandingkan nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kau dan kawan-kawanmu yang saat ini sedang disiksa oleh iblis di alam maut, akan dicampakkan lagi ke neraka bersama-sama dengan iblis yang menyiksamu. Hanya itu yang bisa aku ucapkan. Tidak ada solusi lagi untuk itu. kalaupun ada keluarga mu nanti yang meletakkan pelepah kurma di kuburanmu, palinglah itu satu dua hari mereka mau meletakkan pelepah kurma itu di kuburanmu. Kalau dalam satu tahun nanti keluarga mu meletakkan pelepah kurma sesuai dengan perintah hadis ya, seperti dengan sunnah ya, meletakkan pelepah kurma di kuburan akan mengurangi siksa kubur. Selagi pelepah kurma itu basah katanya. Jadi kalau sampai satu tahun, katakanlah satu hari itu satu pelepah kurma. Kalau mendung, kalau panas tirik, satu hari itu bisa membutuhkan tiga pelepah kurma di kuburan. Karena di dalam hadis itu dikatakan selagi pelepah kurma itu basah. katakanlah kita ambillah rata-ratanya satu hari itu membutuhkan dua pelepah kurma di kuburanmu agar berkurang di dalam kerajaan maut itu. Dalam sebulan nanti keluarga mu akan membutuhkan 60 pelepah kurma. Kalau keluarga mu rajin mencari pelepah kurma, karena kan di Indonesia pelepah kurma tidak banyak. aku sudah pernah menanyakan kepada Ustadz bisakah pelepah kurma itu diganti dengan pelepah kelapa sawit? Kubilang tidak bisa katanya. Tidak bisa diganti pakai pelepah kelapa sawit. Jadi seandainya pun keluarga mu rajin untuk membuat pelepah kurma nanti dari manalah dicarinya pelepah kurma dua satu hari. hari. Walaupun keluarga mu mau meletakkan pelepah kurma di kuburan dari manalah dicari pelepah kurma nanti sebanya itu. Semoga keluarga mu mengikuti sunah rosun yaitu perintah Muhammad kuburan akan mengurangi siksa kubur. Dan semogalah pemerintah Indonesia mengekspor pelepah kurma karena kalau sempat sepuluh tahun lagi Tuhan Yesus tidak datang ke dunia mana ada lagi nanti pelepah kurma nanti. Semogalah pemerintah Indonesia mengekspor pelepah kurma dari Arab Saudi ke Indonesia biar bisa diletakkan ke kuburan. Kalaupun perintah nabimu itu benar kalaupun sunnah yang diajar terkenal langsung oleh Muhammad itu benar hanya itulah solusi bagi iman kalian. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Solusi untuk di sekarang Koko sedang berada di sana yaitu meletakkan pelepah kurma di kuburan. Itulah makanya aku bilang Pak Ustadz terakhir aku chatting di channelnya orang Islam karena aku lihat Pak Ustadz siaran itu beberapa bulan yang lalu ya aku memberitakan keselamatan tapi Pak Ustadz menyanyiakannya ya terserahlah nikmatilah itu kalau aku tahu dimana keluargamu pasti ku telepon kalau keluargamu Islam kalau keluargamu nanti bukan Islam yang taat bagaimana mereka mau meletakkan pelepah kurma itu kayak gitu ya kawan-kawan ya ya sekarang Pak Koko nikmatilah dulu itu siksa kubur itu menyerikan kan disana kan sangat menyerikan karena kita manusia telah menjari makanan iblis selama ini di dunia Koko dibujuk-bujuk iblis di dunia untuk mengikut iblis itu hanya prank itu hanya untuk menambah warga kerajaan iblis agar banyak makanan iblis di alam maut selama ini iblis menawarkan segala sesuatu kepada Koko agar Koko mau mengikutnya itu tujuannya apa agar Koko nanti kalau mati turun ke alam maut bisa menjadi makanan iblis kasihan sekali nasib koko dan entah berapa banyak kawan mu disitu aku tidak tahu mungkin kalau satu miliar sudah lebih satu miliar lebih sekarang kawan mu disitu dimakan iblis disiksa iblis di alam malakut itu jadi tidak ada lagi gunanya tidak ada lagi gunanya aku berkata-kata sebenarnya terhadapmu Koko Stephen Indra kiranya kau kuat disiksa oleh iblis di alam maut itu karena itu siksaan itu belum seberapa di bingkan nanti ketika Tuhan Yesus mencampakkan kau ke dalam neraka dan memang disitulah tempat binatang dan Nabi palsu itu wahyu 20 ayat 10 nah terima kasih hanya itu yang bisa kuicapkan itulah ucapanku untuk Koko Stephen Indra selamatlah selamat menikmati siksa kubur mudah-mudahan keluarga memeletakkan pelepaku rumah di kuburanmu terima kasih ya teman-teman sudah dengar ya jadi inilah kebodohan dari si Rudy Simamura atau anak Bata yang gak bisa membedakan mana ekspor dan impor dia bilang Indonesia disuruh ekspor sawit dari Raksodi eh kok sawit itu pula ya pelepaku rumah dia bilang pohon kurma ya ekspor sawit dari Arab Saudi dari Arab Saudi saya sampai dengar ini anak gak bisa membedakan mana ekspor mana import tapi saya doakan itu cuman ini ya salah cuman lupa mungkin ya mungkin lupa bukan gak gak tahu kalau sampai gak tahu ya kelewatan sama anak SD pun kalah artinya level dia sama anak SD pun kalah kalau dia gak bisa membedakan mana ekspor dan mana import kadang memang orang kalau ngoceh menghujat belum tentu intelektualnya tinggi karena yang namanya menghujat itu cuman butuh nekat ya cuman butuh menang-menang suara dan itulah yang bisa dia lakukan ya karena dia bilang dia mantan preman juga kan ya mantan preman dia ini rupanya kan dia bilang dia dulu disambu kerjanya di pajak sambu ya atau pasar sambu itu kerjanya meras orang malakin orang luar biasa ini anak batak dan disini saya ingin tegaskan ya ada beberapa teman-teman Kristen yang komplain sama saya mengatakan ya marahin saya gitu ya kamu gitu kan Cina gini-gini jangan kau bawa-bawa anak batak jangan rasis kau jangan bahas batak saya gak bahas batak memang nama nickname-nya anak batak nama aslinya Rudy Simamura harusnya sekali lagi saya katakan harusnya kalian orang-orang Kristen yang tegur dia kalian yang sebagai orang Kristen orang Batak yang menegur dia yang Batak Kristen itu tegur dia jangan kau pakai nama anak Batak terus kau menghujat Islam yang kena nanti kami harusnya kalian seperti itu jangan gara-gara dia nanti rusak nama orang Batak nanti orang-orang dari seluruh Indonesia akan melihat wah rupanya orang Batak seperti itu kan hancur jadinya nama Batak nama Batak dipertaruhkan ya gara-gara satu manusia ini si Rudy Simamura ini kami gak mau panggil dia anak Batak tapi memang nama dia dia bikin anak Batak kami panggil anak katak dia komplain untung sekarang kita tahu nama aslinya ya Rudy Simamura mohon maaf mohon maaf buat teman-teman yang dari Batak kita gak ada apa ya disini main sarah atau rasis yang gak yang kita sebut adalah dia si Rudy Simamura ini ya yang sibuk ulang-ulang ngomong siksa kubur kalau kamu penasaran kamu mati sekarang bagi si anak Batak atau si Rudy Simamura kalau kamu penasaran dengan yang namanya siksa kubur silahkan kamu tes sekarang kamu tes kamu lihat oh ya benar gitu kan ada siksa kubur itu kamu lihat bagaimana nasib kamu sekarang kamu katakan bahwa kok Stephen itu ya meninggalkan ya kekristianan meninggalkan Yesus malah masuk ke kerajaan iblis gak salah kamu gak salah kamu waktu ngomong malah dia yang meninggalkan ya sesuatu yang menurut dia salah kalau gak ngapain dia tinggalkan kan gitu kenapa saya pindah kerja kenapa saya keluar dari kantor saya yang lama artinya ya ada something di kantor itu ya mungkin lingkungannya udah gak enak gajinya udah gak cocok bosnya udah gak cocok atau perusahaannya udah mau bangkrut atau saya menemukan yang tempat lebih baik kan gitu orang pindah ada alasan kok Stephen mualaf karena dia melihat kebenaran itu di Islam bukan di katolik bukan di kristen itulah dia pindah kalau gak ngapain pindah ini orang ulang-ulang-ulang sisa kubur teman-teman bisa lihat dari awal dia ngomong ya ini saya cut aslinya panjangnya minta ampun dan kita tahu kualitas dari si Rudi Simamura ini cuma ulang-ulang ulang-ulang ya masalah pelepah kurma bla 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 gitu kan nanti akan saya buatkan untuk kamu lah pelepah kurma waktu kamu meninggal waktu kamu meninggal tenang saja ini janji saya ya janji saya suruh istri kamu hubungi saya kalau ada kenapa-kenapa dengan kamu ya misalnya kamu meninggal saya akan taruh pelepah kurma untuk kamu karena saya tahu bahwa kamu akan disiksa di alam kubur umat muslim ya itu gak berani mendahului apakah dia disiksa atau tidak kita gak tahu saya gak tahu amal ibadah dari Kostepen dan dosa Kostepen karena bukan saya yang catat bisa jadi Kostepen yang gak disiksa karena saking banyaknya pahala yang dia buat tapi saya gak bisa mendahului ya itulah kami gak pernah pede mengatakan wah saya pasti masuk surga gitu kan kami yakin kami masuk surga tetapi semua kembali kepada Allah sama kayak kita misalnya naik kelas nilai saya 10 semua saya yakin saya naik kelas dong masa nilai 10 semua gak naik kelas tetapi kan hak menaikkan murid itu kan ada di tangan bu guru pak guru bukan di tangan saya sebagai bentuk kerendahan hati saya saya gak mau mendahului walaupun nilai saya sempurna harusnya saya pasti naik kelas bahkan mungkin ranking satu tapi saya gak berani mendahului umat muslim seperti itu kita sadar ya kita ini gak ada apa-apanya tetapi umat muslim yakin kalau ditanya kamu yakin masuk surga yakin anak saya ya adalah orang yang mengikuti apa yang Allah suruh walaupun mungkin saya masuk neraka dulu tapi selesai disiksa saya akan masuk surga endingnya surga itulah kenapa umat muslim itu gak mau murtad kalau yang masih bisa berpikir lebih bagus dia susah di dunia lebih bagus dia melakukan kesalahan di dunia masuk neraka cuma bertahun-tahun daripada masuk ke tempat yang kekal neraka kekal bayangkan betapa sedihnya jadi si Rudy Simamora ini bilang oh saya bisa merasakan kalau gitu kamu tanya aja sama pendeta-pendeta atau oten-oten yang punya penglihatan itu melihat pendeta disiksa melihat pendeta ya meminta tolong menjerit-jerit itu udah bukti nyata bahwa kalian tuh akan masuk ke sana bukan umat muslim yang bilang umat kristiannya bilang bahwa pendeta-pendeta itu masuk neraka apalagi kalian tanya kami pasti kami bilang gitu kan beda dengan umat muslim kami yakin sebenarnya kalau kami pasti masuk surga tapi kami gak berani mendahului kamu harus bisa membedakan mana sopan santun mana petentengan beda dengan kalian yang terlalu sombong ya terlalu merasa dirinya uh kami udah pasti masuk surga padahal Yesus sendiri udah bilang dia akan mengusir kalian kalian inilah orang-orang yang menjual namanya sok-sok melakukan mujizat sok-sok mengusir setan dalam namanya sok-sok mengagungkan nama Yesus padahal bullshit semua padahal semua demi kepentingan dia ya semua yang kalian lakukan kalian sadar kan ya kalau kalian itu sebenarnya hanya menjual Yesus berkali-kali saya katakan ya yang saya temui para polemikus yang ada disini ini semua adalah orang-orang yang menjual Yesus bukan orang yang mengabarkan Injil Injil gak perlu dikabarkan dengan menghujat agama Islam sama kayak kami menyebarkan Islam juga gak perlu sebenarnya kami bahas kekristianan cuman kalau kami pendebat jadi jangan kalian bilang oh kamu sendiri juga sama enggak saya udah bilang channel HMC ya Yonatan Nandar Triun Slayer itu memang channel ya sebagai tuayan dari apa yang kalian buat kami hanyalah tuayan kami meng-counter apa yang kalian lakukan walaupun dari hasil meng-counter ini kadang-kadang ada orang Kristen yang jadi sadar oh rupanya Kristen ini salah baru nanti dia cari tentang Islam baru diajari Islam bahkan kami menyarankan ya kalau dia memang ingin memperdalam agama Islam silahkan ke masjid terdekat gak pernah kami sok petet dengan oh udah-udah saya yang jelasin saya yang jelasin gitu enggak kami enggak gitu di agama Islam kami enggak dipaksakan ya tidak diharuskan untuk memaksa untuk turun ke lapangan mencari orang untuk mau dijadikan agama Islam enggak poten yang seperti itu amanat agungnya itu kalian yang punya amanat agung untuk memaksakan orang menjadi Kristen kami enggak channel HMC bukan channel ya yang fokus mensiarkan Islam enggak itu sambilan itu sambilan harus saya katakan saya akui fokus utamanya adalah membantai syubat-syubat dan fitnah yang dibangun oleh kalian kan udah saya bilang HMC itu pertama kali muncul untuk membantai fitnahan yang dibuat oleh tanpa ragi tapi seiring waktu sekalian semua kita bantai ya itu pun karena Allah yang berkendak kalau enggak ya enggak terjadi ya Allah menyuruh saya untuk meng-counter fitnahan yang dibuat oleh Rudy Yohanes Utiwati Mena Fatima Sedekah ya sampai sekarang gitu terus sekarang ada kamu si Rudy Simahmora ya kami cuma melanjutkan apa yang Allah suruh dalam hidup saya simple ya kalau masalah kalian lihat siksa kurung dan lain-lain aduh terlalu jauh lah kalian mikir ke situ ya nanti kalian akan rasakan juga ya ini ibaratnya orang kayak penasaran gitu kan tanya sama temannya eh gimana rasanya disunti ya gimana rasanya itu disunti temannya bilang ya kayak diinginkan semut ada yang bilang wih sakit kali ada sakit kali ada yang bilang ah enggak ada terasa apa-apa beda-beda semua orang kan ngapain kalian dengar nanti suatu saat waktu kalian akan tiba waktu kalian juga akan tiba yang paling penting siapkan hati aja siapkan diri ya siapkan diri saat nanti hari penghakiman kira-kira amal ibadah kamu sudah cukup enggak sudah cukup enggak itu yang paling penting jadi selama hidup lakukanlah yang terbaik ngapain lah ya pergi nyerang sana nyerang sini kalau saya mengkonter ya mohon maaf dan saya berkali-kali udah ingatkan berkali-kali saya ingatkan kalau mau tutup yuk tutup channel saya sampai udah bosan sebenarnya bahas ini dan saya pengen pensiun dan saya harap kalian mau gitu karena saya enggak bisa pensiun kalau kalian enggak pensiun ini yang jadi problem saya enggak bisa pensiun sebelum kalian pensiun karena kalian nih sibuk menghujat ya Rudy Wak Labu ini muncul lagi si anak kata gitu kan si Rudy Simamora ini muncul lagi enggak habis-habis yang kemarinnya belum beres kemarin itu berhasil kita buat tanpa ragi tumbang tiba-tiba muncul lagi tanpa ragi ya ini orang ini terus muncul kenapa? karena donaturnya yang ada sebenarnya ini memang pemerintah harusnya membereskan ini donatur-donatur yang membiarkan orang-orang menghujat agama lain karena selama masih ada donatur akan ada terus ini para penghujat baru selama ada duitnya ya karena motivasinya ini adalah duit ini pengangguran-pengangguran semua nih polemikus Kristen pengangguran yang enggak tahu mau ngapain ditawar ya sama temannya buat channel yuk menghujat atau enggak kamu ikut yuk naik ke atas ya pas aku live kamu naik nanti kamu hujan-hujat juga nanti ada yang kasih itu duit itu yang dilakukan Pak Bombom dan teman-temannya ya Pak Bombom nanya sama si Rudy Rudy bilang iya dapat duit nanti kamu dapat duit nah terus dia ikut ikut-ikut-ikut terakhir dia ajak teman-temannya yang lain termasuk si anak Batak ini ya begitulah terus-terusan jadi saya bilang ampun lah lihat kalian ampun ya jujur ampun saya pinginnya itu semua damai ya jangan ada lagi lah yang seperti ini kalau masalah siksa kubur nanti kamu juga rasakan sekali lagi saya katakan saat kamu meninggal kamu juga akan rasakan ngapain kamu ikutan-ikutan oh ini polemikus Kristen semua bahas jadi saya ikutan bahas ya bahaslah dalam ya konteks yang bagus narasi yang bagus gak perlu kamu mengatakan bahwa Koh Stepen itu lagi disiksa dari mana kau tahu udah hebat kali kau ya udah hebat kali si anak Batak tahu kalau orang lagi disiksa kubur apa ciri-cirinya ada ciri-cirinya atau Koh Stepen tiba-tiba badannya hitam sekarang gitu kan ya tiba-tiba gosong kayak mendiang Mangapul gitu kan kalau itu kan orang berasumsi mendiang Mangapul disiksa karena hitam badannya kok bisa hitam tiba-tiba gitu kan orang berasumsi kalau Koh Stepen nih ya bahkan saat meninggal begitu tenang semua orang bilang ada kesaksiannya coba cek di HMC News ya saya belum naikkan mungkin ya saya gak tau saat video ini saya tayangkan sudah naik atau belum nanti kalian tunggu aja kalau belum tayang kalian dengar kesaksian orang yang ada di samping Koh Stepen saat Koh Stepen mengebuskan hapus terakhir ada kesaksiannya gitu jadi bagi si Rudi Simamora ini ya silahkan anda tes aja apa itu siksa kubur itu saran saya kalian kamu tes aja ayat masalah minum racun ya jadi kamu bisa membuktikan ayat di Quran dan juga ayat di Alkitab masalah minum racun ini dua-duanya kamu untung kalau ternyata kamu selamat dari minum racun oh artinya kamu makin kuat kan iman kamu oh artinya Alkitab ini benar bahwa saya gak akan bisa diracun gitu kan makin kuat iman kamu kalau selamat kalau kamu meninggal ya kalau kamu meninggal karena minum racun ya kamu sekalian membuktikan siksa kubur itu jadi semua dapat kan bagus ya sekali mendayung dua pulau terlampaui bagi si Rudi Simamora jadi santai saja santai saja ya gak perlu kau ketawa-ketawa seperti itu ketawa kau itu pun gak enak didengar masalahnya ketawa kau itu untuk menghibur diri sama kayak si Tadra Ginting si Gincu itu menghibur diri nanti suatu saat waktu kena nangis-nangis orang nih sama kayak si Kosman ya saya paling ingat dong si Kosman itu kerjanya ketawa terus loh kurang lebih sama kayak Rudi Simamora ini dulu Kosman setiap masuk ke ruangan saya ketawa gitu kan ketawa-ketawa senang-senang ya karena dia melihat setiap dia ngomong rekening dia bertambah setiap dia muncul rekeningnya bertambah senang lah dia ketawa terus kan kayak Rudi Simamora ini kayak Ginting juga sekarang udah ada donatur bahagia senang gitu kan begitu masuk coba lihat gak ada lagi ketawanya ya kayak M sakit nunduk-nunduk kayak M sakit terus saya takutnya kamu seperti itu Rudi jadi saya harap kurangilah kurangi menghujat nanti kena baru tahu kita gak tahu video hujatan mana ya video kamu dari hujatan yang mana yang akan membuat kamu terjerumus kita gak tahu jadi mending kamu kurangi sehingga kemungkinan kamu terjatuh lebih kecil ya kemungkinan dia terpeset lebih kecil gitu kan hindari jangan terus-terusan menghujat gitu ya satu dua kali kamu menghujat orang masih biarkan tapi kalau kamu terus-terusan seperti ini hanya masalah waktu tergelincir yakinlah kurang-kurangi gak bagus gitu ya kurang-kurangi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan bagi teman-teman yang punya pendapat berbeda silahkan kalian tulis di kolom komentar ya saya juga pengen dengar bagaimana pendapat kalian tentang si Rudy Simamura ini dan sekali lagi saya katakan ya kita pengen agar konten-konten ini bisa tersebar sehingga orang di luar bisa tahu ya jadi itulah tujuan kita fokus untuk membahas dan juga meng-counter fitnahan-fitnahan dan syubat yang dibuat oleh para oten-oten ini itulah tujuan saya ya mungkin itu saja deh saya makasih buat teman-teman semua yang dijimak di akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum Wr. Wb sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya